budaya sendiri kita sudah punya pasar jadi ada orang-orang tertentu yang mempercayai bahwa ayam cuman ini salah satu bisa untuk pengobatan pengobatan ya seperti itu jadi bukan perdukunan ya pengobatan pengobatan itu ya untuk mengobati orang kesurupan seperti itu dan mereka butuh-butuh ayam itu oke 5 betina 2 jantan sudah bisa mendapatkan pendapatan perbulan sekitar 3 juta sampai 10 juta menarik masa ini ya menarik waktu usaha kecil dan kita tidak perlu fokus lurusin ayam itu ya Iya ini sampingan sampingan-sampingan kita bisa dagang kita bisa apa kerja bulan kerja kasih makan sedikit kan itu bisa pasar lain itu kita di luar negeri Oke pasar luar negeri kenapa mereka tertarik di luar negeri sendiri pertama booming itu di Amerika Amerika ayam cemani di sana itu dikenal sebagai lamborghini chicken ini public harus tahu nih sahabat-sahabat ayam termahal sejagat ini ada lamborghini ayam cemani jadi mirip kalau mobil termahal lamborghini ayam termahal itu adalah ayam cemani dan itu ada di Indonesia teman-teman pertemani dimanapun Anda berada jangan lupa like subscribe channel Pataka ini dan kedepan kita akan berkolaborasi dengan Pataka untuk memajukan ayam cemani ini supaya go internasional tentunya dengan cara-cara yang sangat cerdas ya Pak ya pokoknya cara-cara yang luar biasa lah terobosan-terobosan dari dari kita nantinya sahabat agripener bertemu kembali dengan channel Pataka kali ini saya kedatangan millenials generasi muda yang fokus mengembangkan sebuah jenis ayam yang mungkin saja kita belum banyak tahu di kalangan pehobi pasti ayam ini dikenal sekali yaitu ayam cemani saya perkenalkan di samping saya ini namanya Mas Mudi Mas Mudi ini ketua dari pertemani perkumpulan peternak cemani Indonesia jadi Mas Mudi ini satu-satunya ya organisasi yang menaungi para peternak ayam cemani di Indonesia jadi kita akan geluti nanti dan di sesi awal ini kami ingin bertanya atau berdiskusi secara santai dengan Mas Mudi ini bagaimana sebetulnya prospek pengembangan bisnis ayam cemani ini di Indonesia apakah ini bisa menjadi komoditi unggulan ternak unggas lokal kita selain kita punya ayam KUB terus kita punya ayam pelung ayam cemani ini mudah bisa enggak gitu ya menjadi prospek bisnis bagi para peternak atau sekaligus masyarakat atau juga para pehobi yang ingin mengembangkan cemani di Indonesia ini ah Mas Mudi apa kabar sama kita ketemu ya Mas ya ya oke Mas pertanyaan saya begini Mas ayam cemani ini sejarahnya gimana sih ayam cemani ini kan dulu sejarahnya itu ada dua versinya ada dua versi ya satu itu menurut versi Makukuhan yaitu penemu pertamanya itu Kiageng Ngomak Kukuhan Kiageng Ngomak Kukuhan Kiageng Ngomak Kukuhan ini Kiageng Ngomak Kukuhan itu salah satu tokoh di desa Keduh beliau itu murid dari Sunan Kali Joko beliau juga anggota dari Dewan Santri Sembilan dan beliau menciarkan agama Islam lewat pertanian dan ayam cemani gitu banyak mungkin orang yang enggak tahu ya ternyata ayam cemani itu dulu ya konon diwaiyatkan justru sebagai bagian dari siar siar mah ada yang gitu ya oke terus versi yang kedua versi yang kedua itu ayam cemani ini dari versi Cokro Mihajo Cokro Mihajo beliau adalah kepala desa di Kuto Kali Kuto Magelang Magelang oke nah beliau itu murid dari Pangeran Rafles pada zaman Belanda ya waktu itu kuliah di Inggris terus di bidang ketanakan menurut beliau ayam cemani ini berasal dari persilangan ayam dorki yang dibawa oleh Pangeran Rafles ke sini dengan ayam kampung yang ada di lering gulung dieg oke jadi dari hasil itu oke tapi setelah saya lihat di Google ternyata jauh berbeda ayam dorking sama ayam cemani iya memang ayam cemani maksudnya gini kalau kita patokannya ayam cemani itu kan hitam ya ayam dorking ini ayam biasa-biasa ayam biasa bulunya warna-warni ini kemudian dagingnya juga putih kemudian ayam kampung di di yang juga biasa bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan ayam hitam itu ini saya sih jadi dari keyakinan Mas Mudi versi yang itu tuh agak diragukan ya karena bagaimanapun itu dua itu ayamnya ayam biasa saja tidak ada yang peluang hitam-hitamnya gitu ya bagaimana bisa menghasilkan ayam yang hitam seperti ayam cemani oke nah sebetulnya kalau kita runut berarti yang kita pahami atau paling tidak di komunitas ayam cemani diakini bahwa ayam ini berasal dari kedua dan ini tuh sebetulnya ayam cemani memang ayam yang memang dari awalnya sudah begitu atau mungkin ada persilangan misalnya dengan ayam hutan atau seperti apa kalau menurut versi dari peternak sendiri ayam kedua itu ayam cemani ini berasal dari ayam kedua kebetulan di desa kedua itu punya tiga jenis ayam yang populer ayam 6 mereka itu ayam kedua jadi kedua hitam eh kedua merah kedua merah kedua merah jengernya merah ininya hitam bulu semua hitam jengernya tapi merah jengernya merah daging putih kemudian kedua putih kemudian kedua putih itu artinya jengernya warnanya bulunya putih semua jengernya tapi merah merah nah cemani ini dari ayam kedua merah ini oke jadi ayam kedua merah keturunannya dia ada yang mukanya agak cemong itu dipisahkan kemudian dikawinkan lagi dengan yang cemong itu makin hitam makin hitam makin lama itu hitamnya bukan hanya di bulu tapi menjala ke kulit jadi hitamnya bukan hanya di bulu tapi menjala ke kulit katanya bisa menjala ke tulang sampai tulang sekarang sampai tulang tapi kalau ke darah nggak ya selama ini sih belum ya tapi katanya sih memang dulunya gitu fakta yang saya lihat selama saya bermain di ayam cemani itu nggak pernah lihat darahnya hitam oke Mas Mudi beternak ayam cemani udah berapa lama sih Mas saya mulai masih fokus mulai serius itu dari 2014-2014 oke waktu itu ada inspirasi nggak kenapa mengembangkan ayam cemani atau tidak ayam kampung atau ayam pelung atau ayam broiler ya awalnya sih saya kebetulan ngontrak di rumah pak di perumahan di perumahan kemudian di belakang rumah itu kan namanya rumah BTN itu kan belum dibangun kanan kiri sudah dibangun belakang saya belum dibangun belakang lagi belum dibangun artinya disitu ada tanah yang tidak terawat banyak lumput banyak apa kan dari situ saya mulai bikin daripada pakan apa nasi kita buang-buang gitu saya mau lihara ayam kayaknya bagus tapi saya nggak mau lihara ayam kampung karena nggak ada nilai ekonominya menurut saya sangat sedikit karena dengan kandangnya sedikit ini pasti nggak ada uangnya jadi saya waktu itu mulai dari ayam kate ayam kate karena ada komunitasnya waktu itu ada nah komunitasnya belum ada cuma maksudnya ada harga ada harga oke ayam kate kemudian ayam ketawa yang ada komunitasnya itu kemudian ayam pelung saya pernah bergabung di sini fokus di tiga ini nah kebetulan 2014 ini booming-boomingnya ayam ketawa kontes ketawa pelung gitu kok nggak ada ayam cemani nya nah gitu Pak karena image waktu itu ayam cemani memang masih santar banget ayam dukung ayam iblis seperti itulah buat santet dan segalanya buat sesajeng buat sesajeng nah sementara saya ngelihat ayam cemani itu bagus gitu hitam unik lah nah kemudian saya mulai kayaknya ayam ini kalau kita kenalkan pelan-pelan ke komunitas komunitas ayam ketawa komunitas ayam pelung lama-lama ayam ini image yang negatif itu akan hilang dan bisa dijadikan kontes suaranya juga bagus juga ya ya artinya warna hitam tidak membuat suaranya juga berbeda iya jadi intinya inspirasi saya itu waktu itu saya pengen ayam cemani ini juga bisa bersanding di kontes-kontes tersebut Pak oke jadi ada bisa masuk ke kontes-kontes baik itu kontes ayam lokal yang ada ya bahkan kalau perlu kontes ayam internasional pun harusnya kita bangga ya jadi pengenalan budaya itu bukan hanya melalui seni saja tetapi pengembangan budaya pun juga harus diperkenalkan melalui hasil jerih kreativitas ataupun daya kreasi masyarakat Indonesia dan ayam cemani ini merupakan ayam lokal dikembangkan oleh peternak masih terbatas dan saya pikir disini bisa menjadi ciri khas Indonesia ya nah sebelum nanti dicaplok oleh negara lain nah mestinya ayam cemani ini harus mulai diperkenalkan ke dunia internasional sebagai budaya kita oke baik terima kasih Mas Budi nah berikutnya gini Mas seksi gak sih bisnis ayam cemani? ya lumayan bisa untuk tambahan uang belanja sebenarnya untuk ayam cemani ini Pak pasarnya itu sangat banyak sekali maksudnya sangat banyak tuh gimana Mas pasarnya gini yang membutuhkan ayam cemani itu siapa sih? nah yang membutuhkan ayam cemani itu kan dari budaya sendiri kita sudah punya pasar jadi ada orang-orang tertentu yang mempercayai bahwa ayam cemani ini salah satu bisa untuk pengobatan pengobatan ya seperti itu jadi bukan perdukunan ya pengobatan pengobatan itu ya untuk mengobati orang kesurupan seperti itu sih sebenarnya pengobatan juga dan mereka butuh butuh ayam itu butuh ayam itu jadi memang ada pasar budaya yang memang membutuhkan ayam itu dan itu banyak yang membutuhkan itu ya dan itu kalau kita tinggal di desa-desa masih banyak masih banyak masih banyak dan dicari dan dicari jadi itu pasarnya segmented sekali ya iya oke selain itu apa lagi yang membutuhkan di kalangan penghobi penghobi di kalangan penghobi ini ya hobi ayam miyas kan sudah banyak juga komunitasnya mereka rata-rata punya ayam cemani oke kita kunci di hobi ini kalau ayam pelum ayam ketawa yang kita nikmati suaranya ya kan ayam cemani ini yang kita nikmati apanya apa warna hitam ya ini background kita hitam juga nih apa karena hitamnya atau karena apanya nih mas ya karena hitamnya orang bisa menikmati karena hitamnya saya nah ini kalau dengar tulisan itu itu suaranya ayam cemani saya tertarik sama ayam cemani itu ya karena hitamnya pertama kali saya lihat ayam kok bisa hitam semua gitu karena yang sering saya lihat jengernya merah burunya warna-warni ini kok hanya satu warna hitam dan itu keseluruhan tapi kalau kita mau menelisik lebih dalam lagi ternyata hitamnya yang cemani itu ya semuanya hitam ada bagian-bagian di tubuh tertentu yang punya kekurangan dan kelebihan oke jadi walaupun sekilas hitam tapi kalau kita lihat ada warna-warna ada warna hitam di bagian tubuh tertentu yang bisa menentukan ayam ini bagus atau tidak bagus atau tidak gitu ya jadi bisa dikatakan apakah ini ayam cemani 100% asli atau misalnya sudah silangan silangan nah itu bisa diketahui tapi nanti kita jelaskan berikutnya jadi menariknya ini ayam itu hitam jadi bikin ada semacam penasaran ya kok ini bisa gitu ya ayam itu dari mulai jenger sampai kaki buntut daging hitam semua sampai tulang pak iya lidah pun sampai hitam lidah menarik jadinya ya ini ini di kalangan penghobi itu ada yang menarik seperti itu iya jadi hitam itu tidak selamanya kelam kelam hahaha hitam gak selamanya kelam memang yang hitam itu itu yang mahal pak oke oke nah nanti kita nanti berikutnya oke begini dulu tadi pasarnya ada pasar budaya ada pasar penghobi apa ada lagi gak pasar lain misalnya untuk pengobatan artinya benar-benar asli pengobatan penyakit fisik gitu misalnya untuk sakit kalau demam kalau pakai sup ayam cemani itu bisa langsung sembuh atau gimana gitu ada gak demam-demam apa permintaan-permintaan seperti itu contohnya kalau permintaan itu saya pernah dapat dari orang Kalimantan orang Kalimantan itu dia kebetulan membeli ayam cemani ke saya itu sekitar 75 ekor usia 2 bulan dan saya kirim kesana tapi saya pikir itu untuk dijual atau untuk ditenak ternyata untuk dikonsumsi satu keluarga oke kebetulan beliau keturunan ya jadi rata-rata kan di di Cina itu meyakini bahwa ayam hitam ini dibikin sup itu untuk obat kamboja Thailand mereka sama jadi makan sup ayam cemani itu untuk kesehatan untuk imunitas 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 sudah ada kelompok apa saat ini sudah ada masyarakat yang memang merasakan bahwa manfaatnya mengkonsumsi sup ayam cemani ini sangat bagus buat imunitas dan kebukaran tubuh gitu ya oke nah ada lagi pasar lain pasar lain itu kita di luar negeri oke pasar luar negeri kenapa mereka tertarik di luar negeri sendiri pertama booming itu di Amerika di Amerika ayam cemani di sana itu dikenal sebagai Lamborghini chicken Lamborghini chicken di sana ini public harus tahu nih sahabat agripreneur ternyata kita punya Lamborghini juga nih asli Indonesia di Amerika ayam cemani ini justru dikenal sebagai Lamborghini chicken iya gimana gimana kenapa mereka bisa menyebutnya sebagai Lamborghini chicken ibarat kendaraan itu Lamborghini itu termahal waktu itu kan oke ayam termahal ayam termahal sejagat ini iya Lamborghini eh ayam cemani ayam cemani jadi mirip kalau mobil termahal Lamborghini ayam termahal itu adalah ayam cemani dan itu ada di Indonesia jadi ini kekayaan budaya kita yang selama ini belum tergarap betul gitu nah mestinya negara pemerintah ini melirik dong ya bahwa usaha ini adalah salah satu alternatif lain bagi masyarakat Indonesia untuk mengembangkan sebuah usaha yang belum banyak digeluti dan prospeknya ini cerah jadi ada empat pasar ya pasar budaya yang kedua pasar penghobi yang ketiga pasar pengobatan yang keempat ternyata juga ada permintaan dari luar negeri di luar negeri nah oke saya ingin dapat penjelasan singkat lagi Mas Mudi waktu saya ke tempatnya Mas Mudi itu kan saya lihat ayam cemani ini ada yang memang secara tampilan itu hitam bulunya lengkap menarik gitu tapi kadang ada ayam yang burunya berondol gitu loh kadang ini kok ada orang yang suka gitu seperti ini ini ada berapa ayam cemani sih kelas? cemani itu ada dua grade Pak masing-masing grade memiliki empat jenis bulu tersebut grade A itu lidahnya putih abu-abu grade B itu lidah hitam gitu jadi di setiap grade ini mereka jenisnya ada empat jenis bulu walik itu yang bulunya terbalik jenis racik mesin itu yang bulunya itu meled lidi gitu nah terus bulu biasa itu yang rapih dan satu lagi yang trondol jadi sama sekali bulunya itu memang bulunya jarang ada yang ekstrim yang ekstrim itu yang gundul sama sekali gak ada bulu ada itu? ada oke terus ketika ayam ekstrim ini disilang dengan ayam yang bulu biasa maka lahirlah yang bulu jarang yang bulu jarang iya oke jadi ada tiga ada empat itu yang paling banyak digemari itu yang mana? ayam yang paling digemari yang paling dicari orang itu yang lidah hitam lidahnya hitam? lidahnya hitam mas kalau kita lihat ayam cemani kalau lidahnya hitam pasti semuanya hitam? gak tentu juga gak tentu juga terus kenapa yang dicari harus lidahnya hitam? apa yang spesial dari lidah? ayam cemani? ya mungkin orang pengen yang perfect ya mendekati sempurna oh mendekati sempurna jadi bukan hanya kulitnya janernya bulunya tulangnya sampai lidah pun juga itu ternyata yang banyak dicari ya nah kalau boleh tahu nih sedikit berbagi lah agar orang tuh ngelihat oh iya ternyata menarik juga bisnis atau usaha sampingan dari menjadi penghobi ayam cemani ini yang dijual selama ini telur atau ayam ya mas? kita jual semua dari telurnya dan ayamnya telur kalau lagi melipah mesin kertas penuh ya kita jual telur oke kalau untuk grade yang bagus yang lidahnya hitam tapi kan kalau telur kita belum tahu ya di telur itu kita belum tahu apakah ini pasti hitam ya? enggak selama indukannya hitam pasti hitam pasti hitam oh selama indukannya jadi betinanya lidahnya hitam jantannya lidahnya hitam pasti nanti anaknya pun hitam nah untuk telur yang lidah hitam ini nah ini kita nggak tahu kalau sepasangnya ya belum tahu di sekelaminnya ya tapi kita prediksi prediksi aja prediksi telur jantan agak oval telur oh jadi itu ada juga cara menentukan jenis kelamin dari bentuk telur ya jadi kalau telurnya agak oval jantan jantan tapi kalau bulat itu petinah jadi nah kalau kita menjual itu rata-rata dijual itu sepasang atau satuan? itu kita ada minimal order enggak rata-rata itu sepasang atau satuan jualan itu oh jualan bebas pak? bebas ya bisa satuan bisa satuan oke kalau harga rata-rata berapa satu telurnya? satu telurnya kita jual kalau sama di Indonesia sama orang Indonesia itu Rp150.000 satu butir satu butir satu butir yang ayam lidah hitam? lidah hitam nah kalau yang ayam lidahnya tidak hitam yang abu-abu atau putih? itu cuma Rp100.000 oh jadi selisih Rp50.000 rupiah Rp100.000 sampai Rp50.000 sampai Rp100.000 ada di lidah kebapu Rp100.000 sampai Rp150.000 itu di lidah hitam di lidah hitam ya ayam cemani ini satu siklus sampai dia uzur atau tua ini berapa tahun sih mas? saya punya betina umur 5 tahun ini masih bisa bertelur ya pak sampai 5 tahun masih bisa bertelur? masih bisa bertelur jadi ini ada pengetahuan baru juga bahwa mungkin juga banyak orang yang tidak tahu ternyata yang cemani ini bisa sampai 5 tahun ya dan lu masih bisa bertelur saya yakin mas tidak melakukan pencatatan tapi kalau saya tanya kira-kira rata-rata dalam satu tahun ini bisa menghasilkan berapa telur mas? sekitar karena satu periode itu saya gini satu kali res, satu kali produksi itu tenur ayam cemani itu satu kali produksi itu berapa lama? dia di usia 8 bulan dia mereproduksi dan setiap nelur itu biasanya 20 sampai 25 bahkan ada yang sampai 30 butir anggaplah 20 butir anggaplah 20 butir terus dari setelah bertelur tahap pertama ke proses bertelur yang tahap berikutnya berapa lama? bertelur pertama itu 20 hari ya untuk 20 butir kemudian dia mengeram 20 hari kemudian setelah mengeram 2 minggu kemudian dia baru bertelur lagi jadi kurang lebih 2 bulan? 2 bulan itu bisa bertelur lagi siklusnya jadi setiap bisa dikatakan setiap 2 bulan sekali menghasilkan telur sekitar 20 padahal kesananya bisa makin banyak jadi kalau 1 tahun kurang lebih 5 kali siklus, 5 kali bertelur pasti dapat ya? 1 tahun itu bukan berarti dari pemeliharaan dari pertama sampai ke depannya itu 1 tahun itu sekitar 5 kali bertelur ada jadi kalau kita ambil rata-rata minimalnya 20 kali 5 berarti 100 telur ya jadi kalau 100 telur kita jual kalau ayamnya misalnya yang air yang lidah hitam harganya 150 ribu jadi 150 ribu x 100 15 juta jadi telurnya saja 1 tahun setelah dewasa bisa memiliki potensi bisnis sekitar 15 juta 1 ayam betina 15 juta jadi kalau kita punya 10 ayam betina tinggal dikali 10 150 ribu nah oke padahal biayanya murah banget ya mas murah sekali murah sekali biayanya itu kalau telur kalau kita jadikan ayam sampai dirawat sampai dipelihara berapa lama mas? 1 bulan 1 bulan berarti ayamnya masih kecil ya mungkin bobot sekitar berapa gram itu ya kalau 1 bulan itu sekitar 1 om kali ya kalau saya pernah nimbang usia 3 bulan itu 1 kilo 1 kilo usia 3 bulan ya iya oke kalau yang 1 bulan itu berarti kurang lebih sekitar 200 gram jadi 2 awanan nah itu dijual berapa mas kalau umur 1 bulan itu kalau di nah kalau seperti itu pasti sepasang jualannya ya iya jualannya sepasang kalau sudah jadi sahabat igri perenat ayam cemani ini kalau sudah ditetasin dijualnya itu sepasang sepasang nah kalau sepasang yang lidah putih eh lidah hitam berapa harganya itu sebenarnya ada sortir ya ada istilah sortir itu di sebelum kita menjual kita harus men sortir karena harganya berbeda di setiap kualitasnya oke jadi saya ambil rata-rata ya rata-rata usia 1 bulan itu kita jual perpasangnya itu 1 juta perpasang 1 juta itu dengan kualitas yang biasa biasa jadi kalau 1 tahun ada 100 telur itu rata-rata keberhasilan peretas kan berapa banyak mas nah kalau kita mengandalkan mesin tetas memang presentasinya sangat kecil lebih baik di rami saja lebih baik di rami kalau di rami itu bisa 100% bisa 100% asal dia vertil ya asal dia vertil ya kalau tidak invertil ya tapi waktu jualan telur itu sudah dipastikan pasti vertil ya enggak juga oh jadi pasti ada resiko jualan telur itu pasti ada resiko jadi pembeli nah ini juga sahabat agri pener kalau kita beli telur ayam cemani memang ada resiko ayam itu nanti enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada nah oleh karena itu bagi para penghobi justru lebih aman untuk membeli yang ayam hidup ayam hidup dan harganya ternyata sepasangnya itu 1 juta rupiah rata-rata 1 juta rata-rata itu yang pengalaman mas nih dari 1 indukan ini 1 tahun menjual berapa pasang mas emmudi pengalaman ya enggak pernah ngitung-ngitung seperti itu sih ya tapi biasanya 1 indukan itu kita memiliki anak 10 9 10 9 10 8 seperti itu iya telur 20 biasanya itu kita jual sebagian oke karena kita jual telurnya yang kita tetasin tuh cuma 9 10 tergantung nanti bodi si ayam itu karena kalau terlalu banyak juga kurang nggak muat ya iya iya kepadatannya ya kepadatannya populasinya jadi sisanya kita tetaskan di mesinan di mesin ini sedikit yang metasnya hmm nah rata-rata pengalaman mas mas mudi sendiri dari satu indukan itu jual berapa pasang dalam satu tahun sebagai gambaran ya minimalnya lah gitu kalau saya hitung per bulan dari per bulan itu bisa 3 pasang 3 pasang itu minimal 3 bulan pasti kejual pasti kejual usia 1 bulan itu pasti kejual pasti kejual setiap bulannya setiap bulan itu minimal banget itu 3 pasang pasti kejual pasti kejual jadi mas mudi setiap bulan itu minimal paling sedikit itu 3 pasang kejual kalau paling banyak berapa pasang kejual paling banyak paling banyak saya pernah menjual itu dalam satu bulan 10 pasang 10 pasang ya 10 pasang jadi kita bisa prediksi nih mas mudi ini ternyata kalau jualan ayamnya kalau 3 pasang kali sejuta berarti 3 juta 3 juta kalau 10 10 juta itu dari berapa induk mas itu dari 5 betina 5 betina dengan 2 jantan betulnya yang satu istrinya 3 yang satu istrinya 2 oke 5 betina 2 jantan sudah bisa mendapatkan pendapatan per bulan sekitar 3 juta sampai 10 juta menarik mas ini menarik 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 buat usaha kecil dan kita tidak perlu fokus ngurusin ayam itu ya iya ini sampingan 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 kita bisa dagang kita bisa apa kerja pulang kerja kasih makan sedikit itu bisa jadi ini adalah pekerjaan hobi ya apa hobi sekaligus kita bisa mendapatkan pendapatan sampingan ada kisah menarik nggak dalam kehidupan mas mudi begitu tertolongnya mas mudi dengan menjual yang cemani jadi waktu itu saya lagi bener kemarin belum lama kemarin ini pandemik ini ha 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 susah kan ya ha 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 susah susah kita jualan kan saya jualan dalam waktu itu apa katanya bantuan sembako bantuan apa juga kita nggak dapat nggak apa terus leasing motor celang motor sewa rumah kios yang saya kios itu saya tiga bulan nggak bisa bayar ayam juga nggak laku pak karena saat itu ya karena saat itu orang buru-buru mikir beli ayam satu juta hahaha itu ee setelah lebaran itu saya hanya menjual satu pasang satu pasang satu pasang usia dua bulan laku 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 lima juta hahaha laku lima juta itu juga orang nggak tahu dari mana saya saya nggak nggak tahu dari mana tahu-tahu dia telepon saya sebenarnya di grand keurikan depan-depan ini pak mudikan iya ke rumah dia lihat ayam dia ambil sepasang tanpa lawar tanpa apa bayar lima juta oke mas ini kan kita berbicara baru sisi mas modi kalau anggota lainnya kira-kira skalanya itu rata-rata yang di pertemani ini ada berapa ekor mereka rata-rata mereka punya itu nggak banyak Karena walaupun namanya perkumpulan peternak Cemani Imagenya peternak itu kan Di Cemani gak perlu banyak Gak perlu banyak kan 5 ekor Paling banyak itu saya Anggota gitu yang paling banyak Yang paling banyak malah saya sekarang Berapa? 15 ekor 15 ekor 15 ekor itu sudah cukup banyak Untuk mengembangkan ayam Cemani Jadi ini sebetulnya Prospek yang bagus Para masyarakat Yang menginginkan Sumber pendapatan Dengan lahan yang sangat minimal Semudah ya Karena juga gak perlu banyak Banyak juga kita ngerawat Tapi itu bisa menjadi sumber pendapatan Kita Tambahan sehari-hari Mas Mudi Punya obsesi Untuk memiliki semacam Klaster pengembangan Ayam Cemani Wah itu saya Pengen sekali Pak Karena Semakin kesini kan Pecinta ayam Cemani itu Semakin banyak Di seluruh dunia ya Ternyata di luar juga kan Mereka punya ayam hitam Di Sweden Namanya Svat Hona Di kalangan penghobi Mereka bangga dengan Svat Hona Svat Hona Itu bedanya apa dengan Anjuali kita? Beda jauh Ternyata setelah Kita berdebat bahwa Mereka mengklaim bahwa Ini Cemani Saya bilang itu bukan Cemani Dari postur itu beda Terus Lidah mereka Itu Rongga-rongga mulut Itu putih Oke Cemani hitam Sampai kesana Sampai lidah Terus Daging mereka Itu agak putih Semburat kemerahan Cemani gak? Dia hitam semua Walaupun tadi yang lidahnya putih Juga sama hitam Hitam Dan ini yang hitam Hanya yang kualitas kurang bagus aja Yang ada kemerahan itu Terus di India juga seperti itu Akhirnya mereka itu Wah Lebih tertarik dengan Cemani Dengan tingkat kehitaman Yang hampir 100% Ya Oke Sahabat Agri Proner Jadi Istimewanya Ayam Cemani ini Hanya satu Hitam Hitam Hitamnya inilah Yang memang Menjadi Nilai jual yang tinggi Dan ternyata Walaupun di tempat lain Sudah ada ayam Yang hitam Tidak sehitam Seperti ayam Cemani Kita Oke Jadi Ini Diskusi awal Dengan Mas Mudi Dan saya menarik Sebuah harapan Sebetulnya Indonesia ini Kayakan sumber daya alam Jadi Industri perunggasan ini Tidak hanya harus Diwarnai dengan Teknologi yang modern Dengan populasi Yang sangat besar Tetapi sebetulnya Ada jenis Ternak Unggas Yang memang Ini Bisa dikembangkan Dalam skala kecil Skala rumah tangga Sifatnya Untuk hobi Dan ini bisa Menjadi Pendapatan Sampingan Sampingan Nah Kita memang Tidak mendapatkan Pendapatan yang Ratusan juta miliaran Satu bulan Ya Mas ya Karena memang Populasi yang kita Kembangkan Populasi Rata-rata Populasi yang dikembangkan Itu memang Sedikit Gitu kan Tetapi Meskipun begitu Sebagai hobi Dan sebagai Pendapatan Sampingan Saya yakin Dengan Ilustrasi Yang disampaikan Oleh Mas Mudi Ini Cukup menggambarkan Bahwa Ayam cemani Bisa menjadi Sumber pendapatan Tambahan Bagi rumah tangga Ya Nah oleh karena itu Sahabat Tadi Bagi teman-teman Yang ingin Yang ingin ya Mas ya Yang ingin Menggeluti Mencoba Punya hobi baru Terus juga Merawatnya Tidak repot Tidak ada kata rugi Ya Mas ya Belum pernah Kerugian Rasanya Sahabat semua Harus mempertimbangkan Untuk menggeluti Usaha Ayam cemani ini Oleh karena itu Pak Taka Dan Pertamani Akan Melunching Sebuah Kegiatan Pelatihan Online dulu ya Mas ya Online Yang akan Kita Sampaikan Pada Sesi video Berikutnya Oleh karena itu Jangan sampai Terlewatkan Video-video Fit Fit ya Antara Pak Taka Dan Pertamani Dalam rangka Mempertahankan Budaya lokal kita Melalui Pengembangan Ayam cemani Di Indonesia Oke Yang paling penting Kita akan Coba buat Pelatihan dulu ya Pelatihan Dan nanti Rencananya Insya Allah Mudah-mudahan Terlaksana Kita buat Kontes Kontes Kemarin terakhir Waktu di Harvest Tahun berapa tuh 2019 2019 ya Kontes tahunan Kita sih Agenda tahunan Agenda tahunan Oke Agenda tahunan Kontes ayam cemani Baik Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa kembali Terima kasih Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati